Sementara Perindo sebagai peserta pemilu 2019 tidak terbendung lagi. Hal ini menambah motivasi kader di daerah untuk bergerak mensosialisasikan partai di tengah masyarakat. Kiprah Perindo sebagai peserta pemilu 2019 tidak terbendung lagi. Hal ini menambah motivasi kader di daerah untuk bergerak mensosialisasikan partai di tengah masyarakat. Di Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan, sayap partai Green Perindo menggelar sosialisasi untuk menjaring calon anggota legislatif. Dengan proses penjaringan yang tepat, diharapkan caleg Perindo dapat membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat. Jadi hari ini kita melakukan temu warga sekaligus konsolidasi di PC Green Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Guna untuk pertama memperkuatkan struktur sayap partai, yaitu Green. Kedua, memperkenalkan para caleg Dapil sini. Ketiga, memperkenalkan nomor urut partai Perindo, yaitu nomor 9. Di Kupang, Ketua Umum DPP Koalisi Muda Partai Perindo Komando, Beni Pramula, melantik DPW Komando Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelantikan ini sebagai ajang persiapan kaum muda agar siap menjadi pemimpin-pemimpin andal untuk bangsa dan negara. Harapan kami ke depan, Kualisi Muda Perindo akan menjadi salah satu sayap partai Perindo yang bisa menggerakkan dan menghimpun kemenangan partai Perindo melalui gerakan teman-teman di pelajar dan mahasiswa. Dengan kerja keras dan kekompakan seluruh kader Perindo di Indonesia, Partai Perindo Optimis mampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan I News melaporkan.